Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini nemenin anak melakukan grafting nih ini anakku ya ini dia dapat tugas dari dosennya ya dia baru masuk kuliah untuk pertama kalinya dan dapat tugas untuk melakukan grafting nah dia mau bikin grafting seperti punya aku ini ya tapi itu dia lakukan untuk tanaman adenium yang kecil ya satu pohon dua warna bunga nih ya yuk kita ikuti dia ya nah pertama kali dia siapkan entresnya atau warna putih nih dia mau bikin warna putih sama pink ya ya ini sudah dapat entres dari adenium warna putih dan ini yang pinknya diambil dari sini nih ya nah ini baru pertama kali ya dia akan melakukan grafting ya sebelumnya cuma suka ngelihat saja nah ini ini sudah siap dua entresnya dia mau grafting ke sini nih ya ini adenium sudah ada dua capang mau di grafting yuk sambil aku dampingin ya nah ini pertama di pruning semua daunnya tuh cara dia seperti itu tuh agak ikut juga ya nanti yang kedua aku akan aku ajarin cara pruning daunnya beda ya nah udah kita potong sedikit nah seperti ini oke ini yang putih sudah siap untuk yang pengennya nanti ya nah yang putih mau di grafting ke sini dipotong harusnya motongnya itu satu kali tebas gitu ya tapi nggak papa karena masih belajar ya dan graftingnya ini grafting V ya kan untuk pemula tuh bagusnya pakai grafting V biar lebih jadi lebih mudah gitu ya ini tuh sampai dia berkali-kali ya harusnya satu kali tebas tuh kalau sudah terbiasa ya oke itu bentuk V udah jadi kemudian yang bawah di bentuk V juga oke kita lihat tuh lihat tuh kecil banget ya dia bikin V nya ya nah kalau pemula suka gini belum bisa kira-kira sepanjang apa tuh kan nggak bisa masuk eh ini harus di lepas dulu kemudian agak didalemkan ya kayak diiris lebih ke dalam nah nggak papa untuk pemula itu harus belajar sabar sabar ya Oke itu udah masuk ya walaupun enggak papa lah kurang rapi dikit kemudian kita tali tuh pakai tali plastik tipis tapi enggak mudah putus seperti ini yang bagus ya nah di tali seperti itu ini videonya tidak aku percepat ya karena ingin tunjukin ke kalian ya untuk sama-sama belajar grafting ya ini untuk pemula lah ya dan banyak di kolom komentar yang udah berkali-kali grafting tapi tidak berhasil ya itu jangan takut pokoknya dicoba terus kalau dicoba itu tangannya akan terbiasa ya waktu bikin sayatan V nya juga gak ragu-ragu waktu membentuk V pada bagian bawah juga nanti akan terbiasa ya ini sudah jadi satu nih kemudian diberi sungkup pakai sungkupnya pakai plastik es lilin seperti ini ya ini plastiknya dibalik dulu biar bisa berkiri seperti ini ya tuh kemudian di tali nah ini anakku ini mau melakukan grafting ini ya ini karena dapat tugas ya untuk mata kuliah dia ya nah kalau sebelum ini enggak mau dia cuma lihat aja wanya ya Oke sudah jadi satu ini yang warna putih Hai nah kemudian kita lanjutkan untuk yang warna pink eh ini yang pinknya ini nah sama seperti tadi tuh cara puruning daunnya udah bisa kan udah aku ajarin seperti itu lebih enak buat dilihat loh pakai ujung jari itu ya ya dipotong seperti tadi biar tingginya agak sama dengan yang tadi ya oke sebentar ini tertutup tangannya Oke saya putar ke sini nah potong seperti tadi terus dia bentuk V dulu dibawah yang agak dalam lah ya tadi sudah bikin kesalahan kurang dalam ini udah dikira-kira katanya udah dalamnya kemudian ini bentuk V yang atas nah wow wow dia sampai beberapa kali ya tuh oke enggak papa tuh terus disisipkan ya kadang-kadang gagal itu karena ini ya sayatannya kurang halus juga bisa ya oke selanjutnya di tali seperti tadi ya nah tuh caranya sama seperti tadi huh me you me 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 oke sudah selesai ini nalihnya kemudian disumpup seperti tadi nah kemudian ditali lagi ya oke tuh ditali serius banget ya nalinya ya oke dipotong biar rapi nah sudah jadi nih ini drafting warna pink sama putih oke itu katanya dia tuh ya ini dia nih terus tempatkan di tempat yang kena senar matahari pagi ya nah ini setelah seminggu tuh dia mau buka sungkupnya ya oke kita lihat tuh ya itu bekas tangkai bunga lepas gak apa-apa yang penting batangnya masih hijau seger ya tuh daunnya yang satu itu juga gak gak layu ya jadi insyaallah ini berhasil ya walaupun baru pemula baru pertama kali ya ya masih banyak kekurangan ya mungkin waktu bikin sayatan dan lain sebagainya tadi ya tapi kalau pas nalinya tadi kan yang penting itu sambungan atas dan bawah itu nyambung sempurna gitu ya walaupun tidak begitu rapi gak apa-apa tuh dua-duanya berhasil tuh ya untuk sementara ini berhasil ya tuh dia senang banget ya oke kemudian seminggu kemudian atau dua minggu setelah grafting nah saatnya untuk dibuka talinya ya dan itu daunnya juga masih seger ya ya berarti berhasil lah ya oke kita lihat sambungannya seperti apa hmm ini pisaunya kurang tajam kayaknya ya oh oke kita lihat hmm tuh ya walaupun gak begitu rapi gak apa-apa lah ya yang penting nyambung berarti tugas dia sukses tuh ya tuh sambungannya seperti itu bentuk V daunnya juga masih seger yang di atas oke kita putar sebelah sini tuh ada tunas baru yang mau muncul tuh kecil sekali ya nah tapi berhasil tuh sampai jumpa ya untuk pemula jangan menyerah terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol